Jelang bulan suci Ramadan, pemerintah Desa Cidadap kembali menyalurkan bantuan langsung tunai atau dana desa tahap pertama kepada 77 keluarga penerima manfaat atau KPM yang berada di Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan. Kegiatan penyaluran tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Desa Cidadap yang dihadiri perangkat desa, Bebinsa dan BPD Desa Cidadap serta para keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan BLT dana desa tersebut. Menurut Sekdes Cidadap Aditya Fahrul mengatakan, pemerintah Desa Cidadap kembali menyalurkan bantuan langsung tunai tahap pertama sebesar 22 persen anggaran dana desa, sebesar Rp900.000 untuk 3 bulan kepada 77 keluarga penerima manfaat. Pemdes setempat berharap semoga dengan adanya bantuan langsung tunai tersebut bisa meringankan beban masyarakat menjelang bulan suci Ramadan seperti sekarang ini. Kita alokasikan BLT dari Januari sampai dengan Maret, untuk 77 KPM untuk penerima. Yang kita alokasikan itu 22 persen dari dana desa. Untuk penerimanya itu kebanyakan rata-rata dari kartu keluarga tunggal, dan kebanyakan memang sudah tua janda, sudah tua, Pransia. Dari Kejamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, Indra Sofyan melaporkan untuk Dinamika.